Prosesnya itu berjalan dengan balik ya, kita datang di cybercrime, unit cybercrime Polda Jatim itu sudah ditunggu oleh tiap penyidik, bahkan dikawal masuk ke dalam karena teman-teman media kan cukup lumayan banyak kemarin di sana ya, sehingga melambat kita untuk masuk ke dalam ruang penyidikan ya. Setelah ada di dalam ya tentu kita ngobrol-ngobrol dulu dengan penyidiknya, Dela ditanyakan kesehatannya dan juga kesiapannya, baru mulai dilakukan yang namanya konfirmasi. Dibuka data-data satu persatu, diperlihatkan foto, diperlihatkan buku-buku yang ada yang sudah mereka miliki, ditanyakan ke Dela ini tahu tidak, ini foto kamu apa bukan, ya foto ini kamu posting di mana, pernah kirim ke siapa, jadi lebih kepada konfirmasi seperti itu, itu yang kemarin terjadi di Polda Jatim.